Dua warga negara asing asal Cina yang merupakan Direktur dan Wakil Direktur Perusahaan Pinjaman Online Ilegal yang digerebek polisi di Pulau Jakarta Utara ditangkap saat akan kabur ke Singapura. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua WNA Cina yakni Direktur dan Wakil Direktur Perusahaan Pinjaman Online Ilegal PT. Vegadata dan PT. Barakuda Fintech saat hendak kabur ke Singapura melalui pelabuhan Hasim Barelang Batam. Dari hasil pemeriksaan diketahui, vintage ilegal ini telah meminjamkan uang kepada ribuan nasabahnya hingga 70 miliar rupiah dan menerima pengembalian hingga 78 miliar rupiah. Dari nasabah PT. BR maupun PT. VD itu ada sekitar 500 ribu nasabah dan terafiliasi dengan beberapa aplikasi yang memang diantaranya beberapa sudah dilakukan penutupan. PT. Vegadata dan PT. Barakuda Vintage ini dinyatakan ilegal karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan ini mengincar nasabah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui SMS yang dikirim secara acak dengan jumlah pinjaman 500 ribu hingga 2,5 juta rupiah. Namun dalam prakteknya, jika nasabah terlambat membayar selain dikenakan denda 50 ribu per hari, nasabah juga diteror dan bahkan difitnah oleh penagih hutang. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Rizky Solahudin, Ainus melaporkan.